Marilah kita bersatu di dalam doa Allah Bapak kami yang bertakta di dalam kerajaan surga Terima kasih kami ucapkan padamu ya Tuhan Karena sampai saat ini kau masih memberkati kami Ya Tuhan sesaat lagi kami ingin mendengarkan sebagian firmanmu Semoga Tuhan hadir di tengah-tengah kami Dan menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan Inilah kami ya Tuhan kami datang padamu Melalui nama anakmu Yesus Kristus Amin Shalom buat kita semua Perkenalkan nama aku Yesaya Aku dari Rumbun Bandar Baru Pagi ini telah sampai firman Tuhan kepada kita Yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Begini firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Jadi tema kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nats alkitab kita yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 tadi Menceritakan bagaimana kisah Ini adalah seorang Yeremia yang diudus oleh Tuhan Allah untuk menjadi nabi Apakah teman-teman tahu siapa itu Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi dalam zaman perjanjian lama Dia tinggal di kerajaan Yehuda Yeremia melakukan tugasnya selama 5 pemerintahan raja Yaitu Raja Yosia, Raja Yoanas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakim dan Jerikia Teman-teman pasti pernah berpikir Akan menjadi apa ketika sudah dewasa nanti Ada yang akan menjadi polisi Ada yang ingin menjadi pejabat Ada yang ingin menjadi pengusaha Dan lain-lain Bahkan ada teman-teman yang bercita-cita sesuai dengan bakat Contohnya ketika teman-teman pandai dalam hal bermain bola Maka teman-teman bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola Ketika teman-teman pandai dalam bernyanyi Maka teman-teman bercita-cita ingin menjadi penyanyi Saat ini kita sedang menjalani kehidupan kita sebagai seorang remaja Kita menjalani kehidupan kita punya keluarga Kita punya teman-teman Kita punya sekolah Kita bersekolah di suatu sekolah yang kita cintai Saya pribadi, aku pribadi pernah berpikir Kenapa aku punya keluarga yang seperti ini Kenapa aku punya teman yang seperti ini Kenapa aku punya bakat dalam hal ini Kenapa aku malah cadel Teman-teman tahu cadel kan Kalau teman-teman fokus pasti Teman-teman mendengar kalau aku itu kayak Tidak cakep dalam mengucapkan salah satu guru Banyak sekali pertanyaan yang timbul Di dalam pikiranku Bahkan aku berpikir Untuk apa aku dilahirkan Tuhan ke dunia ini Jujur teman-teman sampai saat ini Aku masih bingung ingin menjadi apa Aku memiliki bakat dalam bermain musik Bermain sepak bola Dan masih ada beberapa yang lain Tapi sampai saat ini aku masih belum tahu Akan menjadi apa ketika sudah dewasa nanti Tapi teman-teman Satu hal yang aku yakini adalah Dengan Tuhan menciptakanku ke dunia ini Maka dia pasti sudah memiliki rencana buatku Bacaan kita tadi mengajarkan kita Menceritakan kepada kita Bagaimana seorang Iremia Yang masih muda Diutus oleh Tuhan untuk menjadi nabi Lewat tema hari ini Kita diajarkan Untuk bisa menjadi berkat Untuk sesama kita Loh Aku ini kan masih muda Aku masih Aku masih belum dewasa Bagaimana bisa aku menjadi berkat Untuk sesamaku Pemikiran seperti itulah Yang selalu muncul Di benak kita masing-masing Teman-teman Bacaan kita hari ini Yang diambil dari Iremia 5 Eh Iremia 1 Sorry maksud saya Iremia 1 Ayat 5 sampai 8 Menceritakan kepada kita Tentang bagaimana Iremia yang masih muda Diutus oleh Tuhan untuk menjadi nabi Memang disini Iremia menolak Dengan dia beralasan bahwa dia itu masih muda Dan dia tidak pandai bercakap Tetapi apa yang Tuhan katakan disini Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau putus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikian firman Tuhan Iremia 1 ayat 7 sampai 8 Teman-teman di dalam ayat tersebut Bagaimana Tuhan meyakinkan kita Tuhan meyakinkan Iremia Meskipun kita ini masih muda Kita ini harus bisa menjadi berkat Untuk sesama kita Kita tidak boleh takut Karena Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan Lalu teman-teman Saya memiliki sebuah pengalaman Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Pada tahun 2019 Teman-teman pasti ingat Bahwa kita Mengikuti Kegiatan Yaitu Pesta Iman Anak Maja Yang dilakukan Pada sekitar bulan 7 Pada saat itu teman-teman Saya terpilih sebagai pandu Secara kebetulan Karena Kenapa saya katakan kebetulan Karena aku itu Menurutku Tidak memiliki Kemampuan di atas yang lainnya Aku itu sama Seperti yang lainnya Tetapi Aku bisa terpilih sebagai pandu saat itu Ketika hari pertama Sampai ke tempat Kegiatan itu Kegiatan itu Aku melihat banyak sekali Peserta dari klasis lain yang sudah sampai ke sana Ketika melihatnya Langsung timbul di benakku Banyak kali Gimana ya Gimana caranya aku Supayanya bisa Memandu mereka di atas panggung nanti Pikiran seperti itulah yang ada di benakku teman-teman Kemudian Aku berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan menyertai ku dalam menjadi pandu Di piara tersebut Dan benar saja Ketika sudah menjalankan tugas itu Ketika sudah ada di atas panggung Aku merasakan benar-benar Tuhan menyertai ku Dan aku berhasil Melewati tugas sebagai pandu Selama satu minggu Di kegiatan kita itu Jadi teman-teman Itu adalah pengalamanku Bagaimana Aku berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan menyertai ku Dan Tuhan benar-benar menyertai ku Jadi ketika teman ingin melakukan sesuatu Dan teman-teman berpikir bahwa Teman-teman tidak sanggup Karena teman-teman itu masih muda Maka teman-teman harus pergi kepada Tuhan Dan berdoa kepada Tuhan Karena Tuhan akan memberikan teman-teman kekuatan Dalam menjalankan tugas tersebut Nah teman-teman Tema kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Sebenarnya Bagaimana Cara kita untuk menjadi berkat Apakah kita harus membantu Teman-teman kita Yang sedang kesulitan uang Apakah kita harus memberikan uang kita Kepada teman-teman kita Itu juga merupakan salah satu berkat Tetapi teman-teman Banyak sekali contoh berkat Yang dapat teman-teman lakukan Di kehidupan kita ini Ketika teman-teman Mengajak teman-teman yang lain Untuk pergi ke sekolah minggu Atau PS di minggunya Maka teman-teman sudah menjadi berkat Ketika teman-teman melihat Ada orang lain yang berkelahi Dan teman-teman mengisahkannya Maka teman-teman juga sudah menjadi berkat Ketika teman-teman Membuang sampah pada tempatnya Maka teman-teman juga sudah menjadi berkat Banyak sekali Banyak sekali hal yang bisa teman-teman lakukan Untuk bisa menjadi berkat Tidak harus melakukan sesuatu hal yang besar Untuk bisa menjadi berkat Tetapi Teman-teman harus mulai dari hal yang kecil dulu Maka teman-teman akan bisa melakukan suatu hal yang besar Untuk menjadi berkat bagi sesama kita Amin Marilah kita bersatu di dalam doa Alah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Terima kasih ya Tuhan Karena atas penyertaanmu Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan Ya Tuhan Semoga apa yang kami dengarkan barusan Dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami Sehingga kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami Ya Tuhan kami berdoa Untuk semua Hal yang terjadi di negara ini Supaya kiranya Tuhan menghapuskan semua masalah yang ada di dunia ini Sehingga dunia ini dapat kembali Seperti semula Kami semua bisa beraktifitas seperti semula dengan baik Kiranya Tuhan menyertai kami kemanapun kami pergi Dan selalu menghindarkan kami dari semua mara bahaya Inilah kami Tuhan Doa dan pormonan ini kami pancatkan padamu Melalui nama anakmu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa Kini sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!